selamat pagi teman-teman kembali lagi bersama saya coach abe dan di pembahasan kita dalam video kali ini saya membahas apa sih itu half hold ya ikutin terus ya ya half hold itu apa sih kadang-kadang pelatih suka bilang nih half hold half hold dan kita suka bingung apa sih apa half hold itu bahasa indonesianya tahan setengah tahan atau tahan berhenti bagaimana kita suka bingung yaitu dari bahasa dari sana half hold tapi maksudnya half hold dari sini itu ada koneksi hubungan dari kaki kita kaki duduk dan tangan ya biasanya half hold itu banyak kalau pelatih melakukan half pada saat kita mau bikin transaksi transisi ya transisi misalnya dari jalan ke trot atau trot ke kenter atau sebaliknya kenter ke trot trot ke jalan ataupun dari jalan ke berhenti atau trot ke berhenti ya kita semua setiap mau gerakan kita harus half hold ya half hold itu memberi sign atau memberi tanda kita akan melakukan kegerakan berikutnya ya oke memang kalau misalnya di dalam kuda itu nggak terlalu kelihatan itu apa gimana half hold tapi half hold itu cuma untuk memberi tanda kalau kuda kita akan melakukan gerakan berikutnya kita mempunyai persiapan untuk melakukan suatu gerakan ya gitu yuk oke jadi untuk half hold untuk di dress us biasanya kita suka lihat half hold jadi kita memberi sign dari duduk kaki tangan kita mau berhenti half hold half hold sign duduk and kita hold ya berhenti walaupun nah untuk jalan juga sama ya half hold baru kita jalan ya terus ikutin rhythmnya jadi bukan berarti half hold itu kita tahan kudanya kudanya tahan cuma hanya di tangan doang untuk melakukan sesuatu tidak tapi kita pergunakan pertolongan kita ya pertolongan kuda tuh di kaki tulang duduk sama tangan sama untuk trot juga sama tentu melakukan suatu gerakan untuk mau buat kenter kita half hold dulu ada connection di mulutnya kaki terus kenter ya jadi kaki enter ke trot half hold connection and trot kuda saya yang pakai ini juga kuda jumping ya umurnya lima tahun Christy namanya ya jadi seperti itu ya teman-teman ya jadi kita bukan berarti half hold itu kita harus tahan kudanya atau apa sih kadang-kadang kita bikin half hold tapi kita nggak ngerti kita nggak bikin apa yang pelatih bilang jadi banyak saya suka perhatikan reda-reda baru kalau untuk kenter mereka suka kendorin kudanya paksa untuk kenter tapi untuk pusat kenter dan mereka kudanya tidak ada koneksi di tangan dan duduk kita dan kaki nggak ada jadi kita cuma suruh maju kasih lari kudanya terus kasih kenter ya ya itu nggak bener ya jadi yang bener kita ada koneksi di kudanya pegang kudanya terus kenter jadi seperti itu ya 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 teman-teman itu saja sedikit informasi dari saya bagaimana kita menerapkan half hold di dalam berkuda ya kita akan saksikan video kami berikutnya selamat menikmati